Sementara itu Presiden Joko Widodo mengklaim penanganan COVID-19 di tanah air masih terkendali dibandingkan dengan negara lain. Meski begitu Presiden mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap berkoordinasi, bergerak cepat, serta berhati-hati dalam menangani penyebaran virus corona. Meski tren kasus positif di tanah air terus meninggi, Presiden Joko Widodo menilai angkanya relatif kecil bila dibandingkan dengan negara lain. Presiden menyebut presentase kesembuhan kini mencapai 72,1 persen dari sebelumnya 15 persen di bulan April. Angka ini dinilai lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 69 persen. Meski begitu Jokowi menyayangkan masih tingginya angka kematian pasien COVID-19 di tanah air. Namun Presiden mengklaim angka kematian akibat virus corona menurun hingga 4,2 persen. Dibandingkan saat bulan April yang mencapai 7,38 persen. Pemerintah meminta para kepala daerah untuk terus berupaya menurunkan angka kematian pasien COVID-19 yang hingga kini masih di atas rata-rata global yaitu 3,36 persen. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor selasa pagi tadi yang dirangkum tim liputan CNN Indonesia. Oleh sebab itu kita harus hati-hati di negara kita walaupun ada peningkatan kasus positif di beberapa daerah tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain posisi Indonesia masih relatif terkendali. Tetapi untuk kasus meninggal ini hati-hati kita masih punya PR besar untuk menurunkan lagi.